Assalamualaikum semuanya Sekarang kita mau nyari apa, bah? Mau cari pohon terigu Oh, yang coba dijual di warung ya? Bukan, kalau itu mah beda lagi Biasanya orang sini menyebutnya pohon terigu Pohon ini sering ditanam di pekarangan atau di kebun Nah, rencananya hari ini ibu mau bikin aci terigu Tapi bahannya ibu mau cari dulu Ayo, siapa yang tahu pohon terigu Kalau mau tahu, ayo ikuti ibu sama bapak Dimana pak? Dekat enggak? Masih jauh Oke Ini dia pohon terigunya yang kita cari Oh, kayak gini pohon terigu tei ya? Iya Wow Banyak juga ya pak Iya, daunnya kayak daun kapol ya pak Sama Daun kapol, daun kunyit ya Eh, bukan ya Bukan ya Aduh, ibu jadi enggak sabar Pengen lihat buahnya kayak apa Hmm, buahnya nih Kayak gini buahnya Kayak ubi ya Iya, sama Sama Di bawah kayaknya pak Di sini ada yang gede nih Tuh Tuh Masuk di bawah pak Ini sem bunyi Tuh Satu lagi nih Nah Gede banget Kayaknya di sini ada pak Kayaknya pak Agak gede ini mah Gak gitu padahal pak Ini Biasanya pak Ada lagi Pindah, pindah, pindah Di belakang pak Oh, di belakangnya Oh, di belakangnya Oh, di belakangnya Oh, di belakang Oh, di belakang Setelah ubinya diambil Pokoknya tenem lagi ya Biar dia tumbuh lagi Ubinya Bisa dimanfaatin lagi Awas Jangan sampai ketuker ya Soalnya Pohon terigu ini Hampir mirip Sama pohon kapol Tapi Untuk ngebedainnya Gampang banget kok Kalau pohon terigu mah pendek Kalau pohon kapol Agak besar dan tinggi Tuh Lihat Pohonnya hampir mirip Bedanya Kalau pohon terigu mah Batangnya kecil-kecil Tuh Tidak jauh sama kapol Kalau kapol besar-besar Bisa lebih tinggi Dari ini Kalau kapol mah Kalau terigu Cuma segini Tingginya Tapi daunnya hampir sama Tuh Ini kapol Yang ini pohon terigu Tuh kan Hampir sama Karena ubinya Sudah dapat banyak Sekarang ibu Mau cuci dulu Di sungai Ayo pa Ayo Pak Ini bisa langsung dimakan ya Bisa banget Bisa Mau nyobain ya Panas dalam Panas dalam Gue mau nyobain Dingin banget pak Anas Rasanya mirip Kayak Mengkuang ya pak Coba di kameran Kamu nyobain Enak Jangan ambil yang besar Nih Ini aja Yang kecil Gak boleh yang besar Kamu maaf votip Gak Seперmber Hidang Gak Gak Maaf Gak Umbinya mau ibu parut dulu biar halus kamu apa-apa susah ibu susah biarin kamu pegang kamera aja ibu yang marun ini pada jatuh setelah selesai diparut sekarang kita tinggal peras warnanya jadi kecoklat-coklatan tapi nanti nanti enggak kok udah jadi acik terigu mah putih tangan ibu udah cuci bersih ya jadi nggak usah pakai samitang sekarang hampasnya kita aduk-aduk lagi pakai air seperti ini nih ini sayang kita bilas lagi kita kayak gini kita kalah galih 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 kan masih banyak saritnya sekarang peras lagi cukup tiga kali pemerasan saja ya sampai airnya agak bening jadi itu udah selesai soalnya sayang kalau dibuang masih kental airnya aku kan lagi sepertinya ini cukup dua kali jadi satu kali lagi ya enggak tiga kali ya kalau tiga kali terlalu bersih udah nggak ada apa sini ya kita diamkan kira-kira beberapa jam sekitar lima jaman lima jaman lah cukup nah sampai airnya terpisah mengendap terpisah dari terigu terpisah di atas itu udah jadi tuh kan putih kan dibawah mah tuh udah setan putih enggak hitam nggak coket kayak yang di atas dan tuh udah mulai mengendap tadaaa ini dia aci terigunya tuh kan udah mengendap di bawah aci terigunya untuk terpisah sama air tuh di bawah kemarin ini tidak didiamkan selama lima jam ya soalnya ibu sibuk jadi baru kali ini sekarang kita tinggal buang airnya sekarang kita tinggal buang airnya pelan-pelan tapi ya takut nanti acinya kebawah hasilnya ini aci tarigu yang udah jadi kita pindahin ke wadah lagi karena ibu mau jemur sekarang kita jemur selama beberapa jam sampai aci terigunya ngepul ngepul kering ya hei ayo ya ya selamat menikmati Sambil menunggu tepungnya kering Ibu nyair dulu Kalau basah Sunda Ibu nyair kurang Ember mana? Tuh hasil tangkepannya Lumayan kan? Kamu mau masuk jatuhi Tidak mau kemana Sampai pergi Tidak mau masuk jatuhi Tidak mau kelihatan Harus nanti Tidak mau kelihatan negeri selamat menikmati selamat menikmati walaupun kecil-kecil tapi rasanya mantap banget apalagi kalau dapat banyak nanti ibu mau buat rempeyek ini dia tepung terigunya udah jadi tapi masih sedikit agak kasar ya seperti ini nah ini ya masih harus diremas-remas kayak gini biar lembut lebih lembut nah tadi sewaktu ibu jemur tadi ibu dibalak dibalik dibulak dibalik agar keringnya merata kalau bahasa sunda mah dibulak dibalik gitu lah jadi keringnya merata nah sekarang tinggal ibu tenetan kayak gini nanti kita ayak nah ini kalo kecil-kecil siu 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 selamat menikmati selamat menikmati lihat kalau sudah diayak tepungnya lembut tepungnya sudah siap tapi ibu mau campur sama tepung beras ini seperempat tepung beras ibu campur lalu bumbunya ibu gunakan garam sedikit saja nanti keasinan lagi lalu ini sudah perasa satu bungkus saja yang set set nah kalau ini daun bawang kalau yang suka bisa digunakan enggak juga enggak apa-apa lalu ini yang paling segar banget nih daun jeruk ibu sudah iris kecil-kecil lalu aduk sampai rata yang terakhir telur ibu gunakan satu butir telur ayam aduk dulu sampai rata sampai bumbunya merata lalu kasih air bersih secukupnya saja ya nah sedikit-sedikit dulu nanti takut keenceran sedikit lagi deh selamat menikmati nah dan untuk bahan tambahan adonannya ibu gunakan udang kecil yang tadi ibu ambil di rawa itu nah lalu ini kacang kedele nah sekarang ibu mau ini dulu ah kacang kedele dulu tapi enggak semua ya sedikit-sedikit nanti gampang kalau habis taruh lagi ibu sengaja goreng kacangnya dulu biar enggak amis kalau udangnya nanti selesai kacang ayo sekarang ibu mau goreng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gorengannya udah jadi ibu ibu mau nyobain yang pasak kacang dulu ah bismillahirrahmanirrahim ini ini kering-kering hmm kering-kering kering banget duuuuuh hmm ini namanya sambal loguang hanya bawang merah, bawang putih, sama cabai kriuk banget sekarang ibu mau nyambahin yang rasa udang udang banyak banget udangnya enak banget udangnya siapa yang mau beli? seribuan, seribuan, murah, murah ayo sini di luar apa yang di belakang? kamu mau nyempetin? gak bisa sini kamu mah gak ada gak ada jatah sini gak boleh kamu maul tapi udahlah, gak apa-apa, kasian ibu makan lagi ini kalau sama nasi, mantep banget ini sayang nasinya belum matang ibu sekalian pamit ya terima kasih yang sudah menonton video ibu sampai selesai jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya sampai ketemu di video ibu selanjutnya wassalamualaikum wassalamualaikum selamat menikmati